9 Tips Citu Memulai Usaha Dari Nol Selamat datang di videonya Eli Laini Bagi kalian yang ingin memulai usaha, jangan merasa takut terlebih dahulu ya teman-teman Lakukan beberapa tips ini untuk membantu upaya kalian yang ingin memulai usaha dari nol Memulai usaha memang memberikan keuntungan yang besar bagi pelakunya Namun untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan upaya yang besar pula Hal ini yang membuat orang-orang sudah mundur dahulu sebelum memulai usaha Modal yang besar, perjuangan yang tidak mudah, hasil yang tidak menentu, dan lain sebagainya menjadi penyebabnya Padahal seperti yang diketahui banyak orang, beberapa pemilik usaha yang sudah besar sekarang ini Memulai usaha dari tempat yang kecil dengan modal yang seadanya Bahkan sebagian besar memulai usaha dari nol Memang ada beberapa resiko yang akan dihadapi di awal membangun bisnis Akan tetapi, dengan kerja keras, semua bisa terbayarkan dengan usaha yang berkembang Dan keuntungan yang terus meningkat Berikut 9 tips Jitu memulai usaha dari nol secara efektif Pertama, tentukan produk Sebelum memulai usaha, tentukan dulu produk atau jasa apa yang ingin kalian jual Kalian bisa menentukan ini dengan terlebih dahulu melakukan riset Agar lebih menonjol dan berbeda dengan merek lainnya Kalian bisa menjual barang yang bermanfaat ataupun yang unik Selain itu, kalian bisa memilih untuk menjual sesuatu yang memang kalian sukai Atau yang kalian memiliki passion di dalamnya Selain karena menyukainya, nantinya kalian pun akan lebih bersemangat Dan mau menghadapi berbagai rintangan Sehingga bisa lebih cepat meraih kesuksesan Dua, susun rencana dan visi misi Setelah menentukan produk Maka persiapkan rencana yang matang Serta visi dan misi yang jelas Ketiga hal ini merupakan kunci sukses sebuah usaha Dengan menentukan rencana serta visi misi Kalian mempunyai gambaran serta tujuan yang ingin dicapai di masa depan Mulai dari target pasar, rencana pemasaran, dan lain sebagainya Dengan membuat ketiga hal ini Kalian bisa melangkah sesuai jalur dan tetap fokus Rencana, visi, dan misi yang jelas Juga akan memudahkan kalian ketika melakukan pinjaman Menemukan investor Dan menilai apakah usaha kalian Memungkinkan untuk dimulai dan selanjutnya dikembangkan Tiga, siapkan modal Banyak sekali yang takut memulai usaha Karena memikirkan modal yang dianggap besar Padahal tidak semua usaha membutuhkan modal yang besar Jika kalian mempunyai kesulitan dalam menyiapkan modal Kalian bisa memulai dari usaha kecil-kecilan di rumah Atau memanfaatkan media sosial yang gratis untuk melancarkan promosi Empat, rajin mencatat Ketika melakukan hal-hal baru Seperti memulai usaha Wajar jika ada satu atau dua hal yang masih terlupa Dan beberapa hal yang masih dibingungkan Biasakan untuk mencatat detail-detail barang Operasional Kegiatan serta tantangan apa yang kalian hadapi Catatan ini nantinya bisa digunakan Untuk mengingatkan apa aja yang terlupa Apa yang harus dibeli Dan dilakukan Serta dijadikan sebagai bahan evaluasi 5. Jangan takut gagal Mengambil keputusan untuk memulai usaha Memang mempunyai resiko yang cukup besar Namun Jika dari awal kalian sudah merasa takut gagal Bisa jadi usaha kedepannya pun akan gagal Kalian harus bisa meyakinkan diri sendiri Dan buang jauh-jauh Segala ketakutan mengenai kegagalan Kegagalan memang bisa saja terjadi Namun seorang pebisnis sejati Pasti akan mampu bangkit Dan bisa belajar dari kegagalan tersebut Jangan mencoba untuk mundur Ketika tidak berjalan sesuai dengan rencana kalian 6. Fokus pada satu bisnis terlebih dahulu Mempunyai banyak usaha Memang mampu memberikan keuntungan yang berlipat Namun di sisi lain Bisa merusak fokus kalian Yang justru berakibat pada kerugian Jangan terburu-buru ingin menambah keuntungan Dengan memulai usaha yang kedua Pastikan usaha yang saat ini Sudah benar-benar stabil Baik dari segi modal SDM Maupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya Bila sudah stabil Barulah buat rencana bisnis selanjutnya Kalian juga dapat mengikuti seminar Maupun yang lainnya 7. Terus belajar Menjadi seorang pebisnis Berarti bersedia untuk selalu belajar Belajar dan belajar Saat ini kalian dapat mempelajari berbagai hal Tentang memulai usaha Dari berbagai sumber Seperti media sosial Website Berbincang dengan sesama pengusaha Mengikuti pelatihan Atau yang lainnya Selain itu Kalian pun harus terbuka Terhadap kritik dan nasihat dari orang lain Ini akan sangat berguna Untuk mengevaluasi bisnis kalian Agar terus berkembang Jangan lupa untuk meriset pasar Sebelum kalian memulai bisnis Kalian harus mempelajari dinamika pasar Dan siapa yang akan menjadi kompetitor kalian 8. Disiplin Waktu Manajemen waktu bisa menjadi hal yang sulit Untuk dilakukan orang-orang yang memulai bisnis dari nol Kalian menganggap usaha masih kecil Sehingga tidak memerlukan pengelolaan yang terus-menerus Ingat Orang akan menjadi bisa Ketika terbiasa Padahal disiplin waktu sangat penting untuk diterapkan Baik untuk usaha kecil atau besar Tentukan jam operasional usaha kalian Ini akan membantu kalian disiplin terhadap waktu kerja Dan lebih produktif setiap harinya Terakhir Kelola keuangan dengan baik Meskipun kalian memulai usaha baru dengan modal Bahan baku dan produksi yang masih sedikit Kalian sudah harus mengelola keuangan dengan baik Manajemen keuangan tidak dilakukan ketika usaha sudah tumbuh dan besar Pengelolaan keuangan bisnis yang dilakukan sejak awal Akan mempermudah kalian dalam mengembangkan bisnis Latih diri kalian untuk mencatat segala transaksi yang dilakukan Baik sebelum maupun setelah penjualan Oke teman-teman Itu tadi adalah 9 tips untuk memulai usaha Semoga teman-teman yang mau memulai usaha Atau yang sudah menjalankan usaha Semoga diberikan kelancaran Dan dimudahkan oleh Allah Amin Terima kasih sudah menonton Semoga membawa manfaat Salam sehat dan bahagia selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe